Pemirsa diduga bermasalah, Badan Pertanahan Negara Kabupaten Moro Jambi melakukan pengecekan ulang lokasi lahan tol Jambi Betung di Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jambi, Luar Kota. Pengecekan ulang ini berawal dari keberatan salah satu pemilik lahan yang terdampak pembebasan lahan tol di Kelurahan Pijuan. Badan Pertanahan Negara Kabupaten Moro Jambi melakukan pengukuran ulang lahan untuk pembangunan proyek jalan tol di Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi, Rabu Siang. Lahan yang diukur ini diketahui milik Fatima Syafri, salah satu pemilik lahan yang bakal mendapatkan biaya ganti rugi pembebasan lahan jalan tol Jambi Betung. Pengukuran ulang dilakukan berawal dari komplen Fatima selaku pemilik lahan, terkait batas lahan, luas lahan, dan jumlah tanaman tumbuh. Dari hasil pengecekan ulang ini, pihak BPN mengakui jika pengukuran awal yang dilakukan tim pembebasan lahan jalan tol sepuluhnya tidak sesuai fakta di lapangan. Pihak BPN beralasan kala itu pengukuran awal dilakukan saat lokasi lahan dalam kondisi semak. Terkait hal ini, pihak BPN pun akan melakukan perbaikan terkait batas lahan, luas lahan, dan jumlah tanam tumbuh di tanah milik Fatima seluas kurang lebih 2,7 hektare itu. Melakukan cek ulang ke lapangan terhadap apa yang diberatkan oleh Bu Siti Fatima terhadap Danom 173 yang terlitas jalur jalan tol terhadap parit yang tadinya lurus. Setelah kami cek lapangan, memang itu ternyata memang berbelok-belok. Artinya, kemarin karena dibuat lurus, waktu itu lokasi masih semak. Jadi, anggota saya tidak bisa mengikuti alur-alur parit. Nah, sekarang kondisi di lapangan sudah dibersihkan, dan sudah kami lakukan pengambilan titik ulang di lapangan sesuai liku-liku parit yang ada. Nah, untuk tanam tumbuh, kemarin Ibu Fatima juga ada keberatan terhadap tanam tumbuh. Memang waktu itu, karena dianggap bidangnya satu, jadi tanam tumbuh itu digabung. Dan ternyata di petugas Satgas A melakukan pengukuran, ternyata bidang itu dua, terbelaparit. Sehingga kawan-kawan dari Satgas B tidak mengetahui itu bahwa bidang itu dua. Namun, tanam tumbuhnya sudah terkaptur semua. Pengukuran ulang lokasi yang menjadi proyek jalan tol di Kelorahan Pijuan ini turut ditaksikan oleh pemilik lahan, Fatima Syafri. Di sisi lain, terkait adanya tumpang tindi lahan yang masih bersengketa, yakni Fatima Syafri dan Agus, hingga kini masih belum menemui titik temu. Pihak dari Agus sendiri tidak bisa hadir dalam pengukuran ulang yang dilakukan pihak PPN tersebut. Luas tanah yang nonem, jumlah pohon yang tidak muncul, tadi sudah dicek ulang, dihitung kembali. Jadi untuk hasilnya mungkin kami menunggu, karena perlu diindul lagi kan, diperbaiki. Nah, untuk masalah kami dengan Pak Agus, karena Pak Agusnya tidak hadir, jadi mungkin itu masalah yang tumpang tindih, penyerobatan ditunda. Untuk daerah yang posisi kaplingan. Tapi untuk yang kaplingan, kebetulan di sini hadir. Dari lima desa dan kelurahan yang dilintasi pembangunan strategis pemerintah pusat ini, terdapat satu kelurahan yang masih dalam proses administrasi pembebasan lahan, yakni Kelurahan Pijuan, Kejamatan Jambi Luar Kota, sedangkan empat titik lainnya, yakni Desa Punduk Meja, Sebapo, dan Desa Sungai Landai, Kejamatan Mestong. Serta Desa Bertam, Kejamatan Jambi Luar Kota, sudah dilakukan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan. Di Kabupaten Moro Jambi sendiri, terdapat 33,9 km ruas jalan yang dilintasi tol Jambi-Petung. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.